Kisah Irfan Bukhori, pekerja yang selamat dari ledakan smelter kini meninggal, sempat tolong teman. Kisah Irfan Bukhori, pekerja yang sempat selamat dari ledakan tungkus smelter PT ITSS sebelum meninggal dunia viral di media sosial. Sebelum meninggal, Irfan Bukhori ternyata sempat tolong temannya meski tubuh gosong. Dalam beberapa foto dan video meredar, pekerja itu sudah berada di luar bangunan yang terbakar. Pria itu keluar dengan wajah gosong dan pakaian jompang jamping. Irfan rupanya tak dapat bertahan dengan luka-luka yang ia alami. Ia dikabarkan telah meninggal dunia pada pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah, Senin 25 Desember 2023 sore. Sebelum meninggal dunia, Al-Barhum dikabarkan masih sempat menolong rekan-rekannya yang lain, kendati kondisi tubuhnya luka-luka. Meski alami luka-luka hingga tubuh gosong, namun Irfan bahkan masih kuat beranjak sendiri ke atas trek yang digunakan untuk evakuasi para korban. Irfan sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bungku Morawali sebelum meninggal pada Senin kemarin pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Adapun rencananya akan dikebumikan di Desa Miring, Kejamatan Binuang, Polman. Sebagaimana diketahui, saat ini korban yang meninggal dunia bertambah 16 orang dalam tragedi ledakan tungkus mel ter-PT ITSS itu. PT ITSS merupakan tenan dalam kawasan PT Imip Morawali. Kakek korban bernama Jamaluddin berduka cita dan cukup merasa kehilangan atas musibah ini. Ia bercerita cucunya ini merupakan tulang punggung keluarga dari tiga orang bersaudara. Ayah dan ibunya bernama Bukhari dan Nawia. Sempat bekerja sebagai petani untuk ketiga anaknya. Namun ayahnya sakit sehingga tidak bekerja lagi. Diakui Jamaluddin bahwa sang cucu ini dikenal dengan sosok penyabar berpaur di kalangan masyarakat. Sejak ia bekerja di Morawali satu tahun lebih, dia sudah dua kali pulang terakhir JT. Jamaluddin berharap ada bantuan dari perusahaan sebagai bentuk perhatian yang diberikan. Senadah dengan Jamaluddin, Adi juga menyebut sosok korban saat bergaul cukup sabar dan mudah berbaur. Irfan menyelesaikan studi perguruan tingginya di kota Pari-Pari, Sulawesi Selatan. Adik laki-lakinya sudah menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Pari-Pari. Sementara adik perempuannya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Irfan merupakan satu dari 13 pekerja yang tewas dalam insiden redakan tungkus melter PT Indonesia Singshan Stanley Steel di kawasan PT Imbib Morawali. Adapun total kini sebanyak 59 pekerja menjadi korban redakan tungkus melter itu. Adapun jenazah Irfan dipulang ke kampung halaman oleh pihak perusahaan, tiba pagi kemarin dan langsung dikebumikan. Kepergian Irfan tentu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga. Bagaimana tidak Irfan dikenal sosok pemuda yang sabar dan dekat dengan keluarga. Video buhori itu tiba di rumah duka diunggah akun TikTok Eki3026 yang memperlihatkan suasana pilu. Di kediaman rumah duka penuh didatangi pelayan. Adapun jenazah Irfan dipulang ke kampung halaman oleh pihak perusahaan, tiba pagi kemarin dan langsung dikebumikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!